Halo guys, welcome back again to my channel bersama saya Hansen disini dan seperti biasanya setiap harinya saya akan membuatkan video seputar cryptocurrency Apa kabar kalian hari ini semuanya? Semoga dalam keadaan yang baik-baik saja Teman-teman kita melihat Bitcoin cenderung terkoreksi dalam 24 jam terakhir dan kita memang melihat volume di market itu cenderung sangat kecil membuat kita melihat ada kecenderungan manipulasi yang dilakukan oleh market maker dan ini sebenarnya sudah saya sampaikan di video kemarin bahwa ada potensi kita melihat Bitcoin mendapatkan koreksi terlebih dahulu sebelum pada akhirnya kita mungkin melanjutkan rally walaupun sebenarnya koreksi yang saya expect tidak sedalam yang kita lihat tetapi kita bakalan bahas nih di video ini kira-kira apa yang sedang terjadi dan diikuti apa yang kira-kira bisa kita expect berikutnya So stay tune terus sampai akhir video Nah sekarang kita bakalan mulai dari call market cap terlebih dahulu per hari ini secara global market cap crypto berada di angka 2,64 triliun dolar atau turun sekitar 0,33% Nah di top 10 coin sendiri kita juga melihat keadaannya sebenarnya mix sebagian ada hijau ada juga yang merah walaupun kenaikan dan penurunannya rata-rata nggak signifikan dan yang menjadi top performer hari ini adalah BNB dengan kenaikan 3,32% menuju 607,80 dolar So itu adalah outlook sementara dari beberapa top coin yang ada sekarang kita langsung aja masuk ke beberapa data dan berita terbaru hari ini Nah yang pertama teman-teman saya pengen ingatkan bahwa tadi malam sebenarnya ada data yang cukup penting datang dari Amerika Serikat tapi karena memang hari libur kita tidak melihat ada reaksi yang terlalu signifikan dari market yaitu adalah data core PC price index dan juga PC price index year on year yang kalau misalnya diperhatikan itu sesuai dengan ekspektasi di angka 2,8 dan juga 2,5 jadi core-nya mengalami penurunan 0,1% tapi PC price index-nya itu secara overall mengalami kenaikan 0,1% ya jadi kita bisa kategorikan ini sebagai data yang netral nggak bullish banget, nggak bearish banget tapi yang menurut saya bisa menjadi sebuah berita yang baik adalah di PC price index month on month-nya kalau ini versi tahunannya, ini versi bulanannya di mana kita melihat forecast-nya sebenarnya di angka 0,4% tapi justru actual-nya itu di angka 0,3% ya walaupun sebenarnya nggak signifikan banget perbedaannya hanya 0,1% tapi tentunya ini bisa sedikit banyak menjadi semacam sentimen yang positif lah gitu untuk para investor karena ada harapan bahwa data inflasi itu kembali terus mengalami penurunan yang kita mau lihat tentunya adalah data inflasi kembali meranjak naik ke atas dan secara konsisten melakukan hal tersebut teman-teman kalau misalnya cuma data 1-2 bulan mengalami kenaikan atau 3 bulan itu fine asalkan tidak ada lonjakan yang terlalu tinggi dan juga tidak keterusan nah kalau misalnya salah satu dari kedua hal ini terjadi tentunya itu bukan menjadi berita baik gitu kalau misalnya kita secara konstan melihat ada kenaikan di tingkat inflasi atau kalaupun tidak konstan tetapi kita melihat secara tiba-tiba ada lonjakan yang sangat tinggi nah itu bisa menciptakan semacam panic di kalangan investor lagi yang membuat kemungkinan akan ada selling pressure yang datang so itu adalah data kemarin teman-teman yang menurut saya secara overall harusnya sedikit mengarah ke positif ya walaupun tidak bullish banget tapi at least masih dalam kategori bullish lah gitu ya jadi itu yang pertama kemudian yang kedua teman-teman perlu kalian ketahui GBTC, the largest Bitcoin fund converted to an ETF but decided to charge 6x to 8x the fees of other Bitcoin ETFs nah salah satu alasan besar kenapa teman-teman kita melihat banyak sekali yang jualan dari GBTC adalah karena fee yang diterapkan oleh GBTC itu sangat besar teman-teman 6-8 kali lipat daripada ETF lainnya sehingga kita sebenarnya melihat yang jualan di GBTC itu memang tidak semuanya pure mau jualan tapi karena memang mau dipindahkan saja ke ETF yang lainnya dan jika kalian perhatikan teman-teman hanya dalam kurang waktu kurang lebih 12 minggu lah kita anggap ya kita sudah melihat spot Bitcoin ETF itu berhasil gitu ya mengumpulkan kurang lebih 252.011 Bitcoin itu hanya untuk iBit ya punyanya BlackRock dan ini sedikit lagi akan nyalip punyanya GBTC yang terus mengalami penurunan sekarang sisanya 333.000 Bitcoin kalau trendnya terus berlanjut artinya kalau GBTC terus melakukan penjualan atau outflow sedangkan iBit terus mendapatkan inflow maka kita bisa melihat dalam kurang waktu 2-3 minggu ke depan kemungkinan ini akan flip artinya GBTC tidak lagi menjadi institusi yang memegang Bitcoin paling banyak melainkan nanti sudah dari BlackRock melalui iBit so teman-teman berita baik selanjutnya tentunya jika kita melihat GBTC terus melakukan penjualan seperti yang sudah kita lihat selama berminggu-minggu terakhir cepat atau lambat stok Bitcoin yang mereka punyai akan habis dan jika hal tersebut sudah terjadi itu tentunya akan berdampak baik juga ke inflow untuk Bitcoin kenapa? karena sekarang berarti walaupun misalnya iBit dan kawan-kawan hanya berhasil mengumpulkan 6.000 atau 7.000 Bitcoin perharinya tapi GBTC sekarang sudah tidak lagi minus dan bisa jadi justru flip ke arah surplus atau kita anggap nggak usah deh sama sekali 0 aja gitu netral maka itu bisa merubah keadaan sangat drastis kalau misalnya sekarang yang lain mampu mengumpulkan 7.000 sedangkan GBTC jualannya 3.000 ya berarti inflownya cuma kurang lebih 4.000 surplusnya gitu tapi beda cerita kalau GBTCnya sudah 0 kemudian yang lain mampu mengumpulkan 7.000 sekarang inflownya 7.000 jadi ada perbedaan yang sangat signifikan teman-teman jadi kalau misalnya kita melihat ini terus berlanjut maka sebenarnya dalam kurang waktu beberapa bulan lagi kita juga bisa expect sebenarnya stok Bitcoin yang berada di GBTC sudah sangat-sangat tipis gitu ya dan itu kemungkinan akan membawa dampak signifikan ke net inflow untuk spot Bitcoin ETF gitu ya dan yang berikutnya teman-teman ini sebagai reminder lagi bahwa kita itu sekarang memang tidak lagi bisa dikategorikan sebagai fase awal sebuah bull market kita sudah di pertengahan bull marketnya teman-teman tetapi yang perlu kalian tahu biasanya yang justru paling masif atau besar pergerakannya itu adalah ketika di akhir cycle biasanya memang ditandai dengan ada parabolic move kalau kalian lihat disini berapa kali sebelumnya setelah halving ya setelah halving kita anggap beberapa bulan kemudian selalu ada pergerakan parabolic seperti ini disini sama disini disini dan kali ini kita baru mau menjelang halving kita sudah mau masuk April teman-teman beberapa minggu lagi halving akan terjadi dan kalau misalnya kita akan mengulangi hal yang sama dengan kita lihat beberapa kali sebelumnya maka tahun 2024 akhir sampai 2025 akan bisa menjadi fase parabolic untuk pergerakan Bitcoin dan tentunya itu adalah sesuatu yang mungkin ditunggu-tunggu ya ditunggu-tunggu oleh para investor tidak hanya sebenarnya di Bitcoin tapi juga para altcoin holder karena biasanya kalau pergerakan Bitcoin sudah parabolic ketika dia sudah start untuk konsolidasi kemudian uang start untuk shifting atau rotasi ke altcoin maka kita bisa melihat altcoin yang luar biasa besar teman-teman karena perlu kalian ingat teman-teman kali ini market cap Bitcoin sudah kemungkinan akan menyentuh 2, 3, atau bahkan 4 triliun dolar ya kan ada 30% saja uang dari sana itu masuk ke altcoin itu bisa menggerakkan market altcoin sangat masif so itu tentunya adalah sebuah harapan besar gitu ya untuk kita semua yang merupakan altcoin holder juga saya yakin kalian juga pasti punya altcoin dan untuk sekarang kita memang sudah berada di bull market tapi ini belum fase yang paling menyenangkan menurut saya teman-teman paling menyenangkannya adalah ketika Bitcoin sudah di all time high masuk ke fase parabolik kemudian start untuk konsolidasi kemudian benar-benar altcoin season dan kita melihat altcoin bakalan berterbangan out of nowhere gitu jadi sehari bisa mungkin ratusan persen ada yang mungkin naiknya puluhan persen rata-rata dan seterusnya dan itu setiap hari gitu bisa setiap hari 50% 50% 50% dan itu adalah altcoin season yang sesungguhnya teman-teman gitu ya jadi itulah beberapa data dan berita hari ini teman-teman tapi saya pengen ingatkan lagi untuk teman-teman yang kemarin belum sempat gitu untuk mengetahui bahwa saya lagi mengadakan giveaway bergerak sama dengan CoinX salah satu platform yang saya pakai juga exchange yang saya pakai untuk bertransaksi cryptocurrency karena disini teman-teman banyak sekali altcoin yang kemungkinan belum di listing di exchange lain tapi sudah bisa di listing disini sehingga akan ada banyak sekali pilihan project atau coin yang bisa kalian beli disini yang tidak kalian temukan di tempat lain itu menjadi salah satu kelebihan di CoinX gitu ya setelah itu juga semua fitur yang kalian perlukan disediakan disini baik kalian mau trading spot future dan lain seterusnya itu disediakan kalau misalnya kalian terlihat untuk mendaftar link pendaftaran untuk CoinX sudah saya sediakan di kolom description box di bawah dan sekali lagi ada 10 orang pemenang untuk kalian-kalian yang nanti mendaftar dengan link tersebut kemudian komentar di kolom komentar video ini karena di video terakhir sepertinya masih banyak yang tidak kerjakan tugasnya teman-teman saya ingatkan sekali lagi kalau misalnya kalian mau dapatkan hadiah masing-masing 300 ribu rupiah atau 20 USDT untuk 10 orang pemenang totalnya 200 USDT jadinya kalian cukup mendaftar kemudian kalian komentar di kolom komentar video ini apa yang kalian sukai dari CoinX diikuti user ID CoinX nya dan juga kalian follow Twitter CoinX dan juga Twitter saya diikuti juga nanti kalian komentarnya adalah formatnya seperti ini komentar di kolom komentar di bawah ya itu apa yang kalian sukai dari CoinX kemudian user ID CoinX kalian dan ID Telegram kalian supaya kalau misalnya kalian menjadi pemenangnya nanti akan saya langsung hubungin melalui Telegram so kalau misalnya tertarik langsung aja link penteftarannya ada di kolom description box di bawah karena saya melihat memang tidak banyak yang melaksanakan tugasnya maka kesempatan untuk kalian menjadi pemenang itu sangat besar teman-teman apalagi ada 10 orang yang akan menjadi pemenang saya rasa kalau kalian kerjakan hari ini kalian lah yang akan menjadi pemenangnya jadi silahkan kalau misalnya tertarik langsung aja kerjakan beberapa tas yang baru saja saya sebutkan so itu adalah beberapa data dan berita hari ini yang pengen saya sampaikan untuk kalian sekarang kita masuk ke chartnya Bitcoin dan saya pengen mulai langsung aja dari 4 hour chart so teman-teman apa yang bisa kita lihat di Bitcoin dalam 24 jam terakhir sebenarnya kita bisa katakan cenderung terkoreksi lagi setelah kemarin kita break di bawah 70.300an kemudian kita terus mengalami penurunan bahkan sempat menyentuh ke 69.000 lagi sebelum pada akhirnya sedikit mendapatkan rebound dan teman-teman ini yang sekali lagi perlu saya ingatkan bahwa perkembangan pattern ini perlu kita perhatikan maksudnya bagaimana maksudnya pattern ini bisa menjadi pedang bermata dua maksudnya bagaimana pattern ini pertama bisa kita lihat nanti perkembangannya menjadi semacam apa ascending triangle ini untuk sementara ya teman-teman untuk sementara ada potensi ini terjadi tentunya senario yang kita harapkan adalah yang ini ascending triangle atau ada semacam rectangle rectangle itu ya modelnya seperti ini kotak teman-teman persegi panjang ini saya hapus aja ini namanya rectangle kalau modelnya seperti ini jadi kita bergerak dalam sebuah channel ya kan tetapi yang kita lihat disini juga bisa sangat cepat berubah menjadi bearish pattern apabila kita mampu jebol di bawah area air low terakhir yang which is berarti 68.386 apa yang akan terjadi kalau kita mampu jebol dan kemudian close di bawah area itu maka kita bisa memvalidasi adanya potensial double top dan ini yang bisa membawa bitcoin setidak-tidaknya koreksi sampai ke area 65.700 kalau ini break kita akan ke area low terakhir di 60.900 coba kan jebol dan membentuk lower low baru so dalam beberapa hari ke depan tentunya akan sangat menentukan kira-kira pattern mana nih yang benar-benar valid gitu untuk sementara kalau diperhatikan kita melihat ada satu trend line yang ternyata cukup dirispek yaitu adalah trend line ini teman-teman dan untuk sementara tentunya ini berarti potensinya cukup besar bahwa kita sedang mencoba sedang mencoba untuk membentuk yang namanya ascending triangle nah ascending triangle ini sudah akan terinvalidasi apabila kita jebol di bawah area trend line ini teman-teman maka berarti pada saat itu tidak lagi ada kemungkinan kita membuat ascending triangle di sini ya kan terkecuali nanti yang kita lihat adalah bentukannya kembali seperti ini berarti itu beda cerita lagi gitu kan tapi untuk sementara kalau misalnya kita perhatikan ada sebuah trend line ini yang kita cukup respect yang ini teman-teman oke jadi sudah ada beberapa kali sentuhan sebelumnya di lower trend line sebenarnya dan upward trend line juga sudah ada beberapa kali ini adalah salah satu pattern yang menurut saya cukup besar chance-nya untuk kita lihat develop tentunya akan semakin valid apabila titik sentuhnya itu semakin banyak teman-teman jika kita melihat satu sentuhan di atas dan satu lagi di bawah maka menurut saya ini sudah tervalidasi tapi jika kita breakdown di bawah area itu teman-teman maka kita bisa expect bahwa ini bisa berubah menjadi semacam rectangle tapi kalau jebol di bawah area itu berarti yang tervalidasi adalah double top jadi disini sekali lagi ya teman-teman kita tidak mencoba untuk mendahului market kita hanya berreaksi terhadap apa yang market kasih ke kita nah untuk sementara yang market kasih ke kita adalah rupanya ada apresiasi terhadap trendline ini di respect gitu sehingga untuk sementara yang berpotensi adalah ascending triangle tapi kalau misalnya market kasih tahu oke bukan ini yang saya mau gitu kan kita breakdown maka kita berpotensi membentuk rectangle tapi kalau marketnya kasih tahu enggak juga saya enggak mau rectangle juga gitu kan saya maunya double top maka itu baru akan tervalidasi kalau kita breakdown di bawah area low terakhir jadi kita biarkan market kasih clue ke kita maunya yang mana baru nanti kita bereaksi gitu dan kalau misalnya ada setup yang bisa dimanfaatkan nanti baru kita manfaatkan nah tentunya kalau misalnya untuk ascending triangle ini validasi adalah berupa breakout di atas upper trendline kalau ada retest di sini maka ini bisa kita jadikan sebagai peluang untuk kembali mencari setup untuk long menargetkan ke area minimal all time high teman-teman nah sedangkan kalau misalnya kita zoom in ke time frame yang lebih kecil ya sebenarnya kita bisa melihat bahwa pergerakan kenaikan yang kita lihat di bitcoin ini ya kalau mau dibilang impulsif itu juga enggak teman-teman itu masih cenderung cukup korektif gitu ya dan kita melihat ada sebuah trendline juga di sini yang menurut saya harus dipertahankan kalau misalnya kita tidak lagi mau mendapatkan ada koreksi kembali ke area low track here atau bahkan ke 68.700an sebagai area low track here di sini ya kan jadi kalau misalnya kita sampai mampu untuk kembali mendapatkan rally dari sini dan kemudian mampu menjebol area trendline ini maka kita berpotensi untuk kembali nge-retest lagi teman-teman ke beberapa area resistance di atas 71.000 sampai 71.700 atau bahkan 500an di sini yang berpotensi nanti memvalidasi senario descending triangle jadi bias saya untuk sementara teman-teman bias saya untuk sementara karena saya juga tidak melihat ada selling pressure yang terlalu besar walaupun kemarin anda di sini tapi kita rupanya mampu merangkak naik ke atas dari sini kita tidak melihat ada potensi selling pressure yang terlalu besar so short term saya masih cenderung biasnya bullish di sini bias saya masih bullish dan kita akan kemungkinan kembali nge-retest ke area trendline kalau ini break maka kita bisa expect akan pelanjutan kenaikan dari sini tapi tentunya akan terinvalidasi teman-teman kalau kita breakdown di bawah trendline jadi yang sekarang untuk short term cukup penting kalau misalnya kalian scalper adalah area trendline ini kalau ini kita jebol maka kita bisa membentuk satu lagi lower low baru jadi pergerakan berikutnya it depends on this trendline teman-teman tapi saya cenderung biasnya justru dalam keadaan bullish ya teman-teman karena outlook untuk time frame besarnya pun kita masih melihat ada respect dari bitcoin terhadap trendline ini itulah kenapa saya alasannya masih short term biasnya masih bullish gitu ya jadi saya rasa itu aja sih teman-teman yang perlu saya sampaikan di video hari ini terima kasih untuk kalian yang sudah menonton sampai selesai see you in the next video bye-bye selamat menikmati